selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini banyak nih teman-teman ibu bapak yang sudah sering ya terima kasih ibu dan bapak selamat sore salam sehat semuanya sebentar oke hari ini terima kasih saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada ibu dan bapak peserta yang sore-sore hujan-hujan di weekend pula masih punya semangat untuk belajar terus melalui seminar atensi dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk narasumber kita di sore hari ini baik ibu dan bapak peserta hari ini hari minggu tanggal 21 januari 2024 nah seminar seminar atensi hari ini ini banyak yang bertanya banyak yang DM sebetulnya boleh gak adik-adik remajanya bergabung ikut join boleh banget nah jadi kalau ibu dan bapak yang di rumahnya punya putra-putri remaja ayo diajak untuk ikut di seminar atensi sore ini ya jadi untuk putra-putrinya ayo silahkan bisa banget karena temanya untuk mereka sebetulnya hari ini untuk orang tuanya juga silahkan untuk ibu dan bapak guru juga silahkan untuk masyarakat umum juga silahkan ya baik hari ini kita mengambil tema body and soul keseimbangan jiwa dan raga dengan membangun citra diri menuju individu maso ini kata-katanya pasti pada kepo citra diri apa sih body and soul itu membahas tentang apa sih nah pasti pada kepo nanti kita tanya ya sama narasumber kita kita akan didampingi oleh narasumber yang luar biasa kompeten yaitu dengan mbak Yosita Pramadyani S.C. Psikolog beliau seorang psikolog coba saya sapa dulu selamat sore mbak Yosita selamat sore mbak Yosita ini dia ini mbak Yosita posisi dimana mbak oke saya lagi di Jagakarsa ini bosat selamat kedengeran gak suara saya hujan kencang kalau hujan kalau hujannya gak kedengeran tapi kalau suara mbak Yosita kedengeran oke oke baik jadi mbak Yosita ini posisinya di Jagakarsa hampir dekat ke Depok ya sebetulnya antara Depok Jakarta gitu ya mbak iya iya terima kasih banyak mbak Yosita sudah mau meluangkan waktunya untuk mendampingi kita semua belajar bersama diskusi bersama di seminar atensi sore ini walaupun hujan besar ya katanya disana ya mudah-mudahan kita tidak ada kendala dengan jaringan baik mungkin disini ada beberapa temannya atau kenal dengan mbak Yosita nah ini di antara sumber kita sore ini tapi mungkin masih ada juga beberapa yang belum kenal mbak Yosita izin nih saya untuk memperkenalkan narasumber kita dulu ya mbak Yosita ya silahkan ibu nah ini dia ini jadi nama lengkap narasumber kita hari ini wait a minute sebentar supaya lebih besar iya narasumber kita hari ini adalah dengan mbak Yosita Pramadyani S. Psikolog beliau seorang psikolog dengan latar belakang pendidikan mengambil program S1 di fakultas psikologi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta lanjut lagi sekolah mengambil program profesi psikolog di Universitas Gajah Mada Yogyakarta nah ini saya luar biasa saya bersyukur sekali mbak Yosita di antara kesibukannya luar biasa jam terbangnya kesana kesini kemari kesana kesini gitu ya ini alhamdulillah mbak Yosita berkenan untuk sharing di sore hari ini jadi beliau memang latar belakang dari Universitas Gajah Mada program profesi psikolog kemudian pengalaman jam terbangnya luar biasa menangani masalah gangguan perkembangan dan kesehatan mental seputar masalah akademik potensi minat bakat motivasi manajemen waktu depresi kecemasan regulasi emosi relasi orang tua anak relasi pertemanan masalah di tempat ini khas banget ya masalah-masalah di individu remaja ya mbak Yosita ya iya bu memang di tahun 2023 kemarin memang tren banget ini ya kasus-kasus seperti ini betul betul nanti mungkin bisa spoiler juga nih mbak Yosita pengalaman kerjanya ini kalau ditulis semua kayaknya saya bisa 10 halaman bacain CV-nya mbak Yosita ini CV singkat jadi mbak Yosita saat ini memang sibuk sibuk berpraktek di klik dokter jadi kalau mau cari mbak Yosita beliau ada di klik dokter kemudian beliau juga praktek sejiwa si mas helpline bersamamu nanti kita tanya ya si mas itu apa ya kemudian AMG klinik tumbuh kembang anak Jakarta kemudian di PsyK platform counseling online kemudian juga di yayasan praktek psikologi Indonesia Jakarta program psikologi masuk sekolah Pak Guyuban alumni magister psikologi profesi UGM kemudian klinik psikoneurologi Hanglekiu Jakarta wah ini jadi kalau mau nyari mbak Yosita ini banyak sebetulnya ya banyak mau nangkep mbak Yosita dimana aja nih kayaknya ada nih tapi yang paling sering yang utama nih kalau mau cari mbak Yosita dimana nih mbak kalau sekarang yang di YPPI apa tuh YPPI itu apa yayasan praktek psikologi Indonesia oh I see terus kalau klik dokter sama helpline sejiwa yang lagi aktif di situ oh I see nah terus kalau mau konsultasi sama mbak Yosita harus tatap muka orang Jakarta aja orang Jagakarsa aja atau boleh dari luar Jakarta sebetulnya mbak kalau luar Jakarta harus dateng apa gimana nih apa boleh online kalau di YPPI sih offline ya memang layanannya jadi kalau mau dateng ya mungkin biasanya sekitar boleh tabek ya kalau YPPI ya karena offline gitu tapi kalau mau online ya bisa di offline sejiwanya atau klik dokter gitu kalau offline sejiwa kan seluruh Indonesia ya klik dokter juga seluruh Indonesia bahkan kemudian juga ada yang dari mana Singapura, Malaysia masuk juga udah jadi jadi jangan jangan khawatir ya mbak Yosita ini bisa ditangkep dimana aja nih tapi berarti kontaknya kalau mau ketemu mbak Yosita bisa ke email ini atau instagramnya ada gak mbak Yosita ada instagram ada nanti coba tulis di kolom chat ya mbak Yosita jadi mungkin DM dulu atau gimana gitu ya mbak Yosita oh silahkan silahkan nanti saya ini kalau di sun practice psikologi Indonesia bisa lihat ini ada webnya sun practice psikologi ada webnya tinggal nanti ke adminnya aja ngomong pengennya konsumen mbak Yosita gitu nanti bisa di sama admin kalau help si mas pun juga ini ada ininya juga sih boleh nanti dituliskan link atau instagramnya mungkin di kolom chat ya supaya mudah menemukan mbak Yosita karena mbak Yosita susah dicari mumpung ada nih ya orangnya nih ya kemudian mbak Yosita ini memang sibuk sekali dia banyak juga menjadi narasumber dimana-mana bahkan tadi saya denger gak di Jakarta aja di Depok dimanapun gitu ya di luar kota juga ada kemudian pelatihan-pelatihan yang sudah pernah diambil juga cukup banyak pelatihan administrasi dan interpretasi alat tes AJT kognitif tes batch 7 oh ini yang diadakan oleh HIMSI ya kemudian tes AJT batch oke praktikum alat tes AJT kognitif tes oke nah baik ini sebelum kita mulai oke saya mau ngajak dulu peserta yang sudah bergabung hari ini jangan lupa untuk follow instagram atensi anak remaja ya sekali lagi yuk jangan lupa follow instagram atensi anak remaja seminal atensi itu memang diselenggarakan setiap bulan tapi waktunya tidak menentu jadi supaya terupdate terus kapan lagi ya ada seminar atensi jam berapa tanggal berapa temanya apa itu semua ada di instagram atensi anak remaja baik saya dengan Eva Silvana saya sendiri seorang psikolog klinis anak dan remaja yang akan mendampingi Mbak Yosita selama seminar atensi di sore hari ini silahkan Mbak Yosita waktu dan screennya saya serahkan terima kasih Bu Eva selamat sore terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi sharing pengetahuan dan pengalaman di sini sebetulnya kalau saya sendiri masih pemula ya mungkin Bu Eva lebih senior dari saya terima kasih banget makanya diberi kesempatan untuk bisa sharing di sini oke pertama mungkin saya perkenalkan diri dulu saya Yosita Pramadyani saya adalah salah satu psikolog yang tergabung dalam kegiatan program psikolog masuk sekolah yang diinisiasi oleh bagiban alumni magister progenci psikolog UGM kegiatannya sendiri itu dimulai pada masa pandemi tahun 2020 yang lalu ya dengan konsentrasinya itu memang pada psikoedukasi dan konsultasi secara cuma-cuma ke sekolah-sekolah jadi kami melakukan pendampingan ke berbagai sekolah dengan stres utama itu kami di awal memang di Jawa Tengah dan itu dilakukan secara daring tapi sampai saat ini sudah kita masuk Bas 3 dan akhirnya sudah semakin banyak yang pada minta jadi di Bas 3 ini Alhamdulillah kita sudah tidak cuma di Jawa Tengah tapi sudah ada sekolah di Jakarta sudah ada dari Sumatera Barat dan Kepri mungkin kalau di sini ada Bapak Ibu Guru yang ingin berminat untuk sekolahnya kami dampingi bisa menghubungi kami melalui Instagram psikologi masuk sekolah atau mungkin melihat lebih lanjut di webnya kalau kegiatannya sendiri memang psikoedukasi itu dilakukan dalam nama kegiatannya kelas berbagi kami sharing seputar masalah akademik masalah emosi sosial seperti yang Bapak Dengas sore ini body and soul seputar-seputar masalah yang ada di hadapi anak-anak di semua sekolah dan juga ada layanan konsultasi gratis daripada psikolog Simas tapi khusus kalau Simas yang ini khusus hanya untuk sekolah-sekolah didampingi oleh Simas saat ini pun Simas sudah melakukan kerjasama juga dengan saplan sejiwa Simas kalau ini disini lebih luas lagi jadi ada layanan konsul juga secara gratis cuma-cuma tapi kalau ini skupnya lebih luas jadi dari seluruh Indonesia saya sendiri sudah nerima tidak cuma di Jakarta Jawa Barat Sulawesi Aceh yang pada konsul jadi sudah semakin banyak dan memang kayaknya kebutuhan masalah keter mental semakin hari semakin banyak yang butuh dan memang banyak sekali persoalan-persoalan keter mental yang terjadi di masyarakat belakangan ini baik siswa sekolah mungkin juga sampai individu dewasa baik Bu Eva cukup sekian perkenalan saya mungkin bisa lanjut Bu Eva oke apa nih sekarang ini mungkin teman-teman kan pada kepo Mbak Simas Simas apa sih Simas apa sih apa ada kepo pasti bisa ini dulu mungkin ya ditampilkan profile awal ya profile psikolog-psikolog Simas mungkin bisa bantu Bu untuk share videonya oke sebentar 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 ya Mbak sebentar sebentar ini karena saya ganti laptop oke eh kalau tidak bisa ya sebentar sudah muncul belum? belum sudah sih tapi belum ini ya suaranya belum memang? ya suaranya belum tapi sudah mulai oke ya saya coba jadi kita mau memperkenalkan dulu tentang Simas itu apa sih ya nanti mohon mohon kasih feedback suaranya sudah muncul apa belum? sudah? belum ada suaranya sih oke belum ada suaranya ntar tapi gambarnya sudah kelihatan sih iya berarti saya harus sudah muncul suaranya? belum terdengar sih suaranya Bu boleh kasih feedback serta yang lain serta yang lain suaranya tadi sudah terdengar atau belum? terdengar terdengar sudah terdengar ya oh bukan Bu bukan yang ini Bu ini yang materi ya yang ada link tadi saya kasih link kan ada link yang ada link itu oke itu profile profilnya kita lihat ya berarti yang link iya yang ini kah? yang ini kah Mbak? sebentar kita nampak kasih linknya yang ini ya kasih link ada link yang ini Mbak? nah ya ya ini ada profile psikolog masuk sekolah ya ada di situ ada video itu kan berapa video yang ada tulisan profile psikolog masuk sekolah wah yang mana ya profile psikolog masuk sekolah minta saya nyari dulu berarti psikolog masuk sekolah yang mana nih Mbak? Mbak Mbak harusnya tadi kasih linknya yang langsung judul yang Mbak maksud aja Mbak oke ini yang mana nih Mbak? yang mana nih Mbak? cuman ada segi oh ini testimoni program psikolog masuk sekolah yang ini kah? oh profile oke yang ini ya ini ya yang ini Mbak? udah muncul suaranya? tolong kasih feedback peserta muncul muncul sudah muncul ya oke ya ya Terima kasih. 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 Bagaimana membangun citra diri yang positif agar lebih percaya diri dengan apa yang kita miliki. Jika kita sudah memilikinya, maka bagaimana memberikan hal positif ke teman lainnya agar terbentuk support atau dukungan sehingga terciptanya pertemanan yang sehat tanpa bedisiannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. 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 Ya, jadi paling mudahnya apa ya? Kenapa? Oh iya, mulai jerawatan ya. Dan binjab mulai jerawatan dan bicaranya juga mulai tambah emosi ya. Ini memang menjadi salah satu ciri khas ya Bu ya. Biasa yang terjadi pada masa remaja ya. Perubahan secara fisik mulai-mulai jerawat seperti yang tadi dibahas di video ya. Dan emosinya yang mulai agak-agak kurang stabil sedikit ya. Oke, baik. Mungkin juga kalau ada perubahan lagi yang mungkin dia mati. Karena anak perempuan mungkin ya mulai mengalami menstruasi ya. Ditandai juga kemudian pada anak laki-lakinya mungkin juga ada perubahan fisik ya. Seperti tumbuhnya kumis, jenggot, perubahan suara yang terjadi pada anak laki-laki. Dan juga anak perempuan. Dan ini memang berbeda biasanya ya Bu, tanda-tanda secara fisiknya ya. Perempuan dan laki-laki. Selain itu, teman-teman juga mungkin, teman-teman remaja juga ada yang mungkin merasa cepat bete ya. Seperti yang tadi Bu yang mengatakan ya. Mulai emosi, padahal cuma ada yang ngomong biasa-biasa saja gitu ya. Mudah bad mood, terus emosian meskipun dipendam dalam hati gitu ya. Dalam hatinya dipendam, nggak dikeluarkan. Tapi jadi gitu ya, mungkin emosinya jadi mudah meledak, mudah marah, nyimpan rasa kesal. Dan pastinya, saya yakin Bapak-Bapak Ibu sekalian hadir di sini juga ketika mengalami di usia-usia remaja, mungkin juga pernah mengalami kejayaan seperti itu. Teman-teman, nah kalau plus juga mungkin di sini teman-teman remaja ketika mendapat banyak tugas dari guru nih, biasanya apa yang dirasakan mungkin teman-teman remaja? Mungkin ada yang kemudian mudah panik untuk menyelesaikan semua tugas, apalagi kalau detilnya bersamaan ya. Nah ini juga jadi salah satu dari rumahnya remaja. Halo Mbak, suaranya putus-putus Mbak. Suaranya putus-putus Mbak. Halo? Halo Mbak Yesita. Halo Mbak, kelempar kah? Sepertinya Mbak Yesita terlempar, kita tunggu ya. Terdengar lagi? Ya, sekarang ini terlempar ya Mbak? Sekarang sudah kedengarlan. Silahkan Mbak. Terlempar tadi ya, tadi terlempar. Oke, jadi mungkin sampai mana oke ya. Saya menjelaskan tadi ya, mungkin juga perubahan ini dirasakan juga pada teman-teman remaja ya. Ketika mungkin pas banyak dapat tugas dari guru, terus yang detilannya bersamaan ya. Mungkin juga jadi mudah panik, mungkin jadi kesel, marah-marah sendiri gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu tanda adanya perubahan mental yang dalam teman-teman remaja. Namun, walaupun ada situasi yang menekan seperti ini, saya harap teman-teman remaja tetap bisa bersemangat ya. Mudah-mudahan tidak ada yang mengalami demotivasi ya. Teman-teman, masih semangat belajar kan? Nah, baik. Oke. Baik. Teman-teman, tahu juga enggak? Remaja itu juga punya banyak tugas loh di dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai di usianya. Apa saja sih tugasnya? Yuk kita lihat yuk. Kemampuan apa saja yang harus dicapai oleh remaja. Di sini disebutkan ada berapa ya? Ini ada, ada enam ya? Tugas-tugasnya ya. Memperoleh hubungan dengan teman lawan jenis, menerima kondisi dan belajar hidup sesuai jenis kelaminnya, mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mendapatkan kesanggupan berdiri sendiri dalam hal-hal yang bersifat dengan masalah ekonomi, memperoleh nilai-nilai dan falsafah hidup, dan terakhir menerima kondisi fisiknya atau perubahan-perubahan fisik yang terjadi. Oke. Apa saja sih yang dimaksud? Oke, baik. Yuk. Tunggu. Jadi, yang pertama di sini memang ada relasi yang lebih matang ya dengan lawan jenis ya. Tunggu, Bu. Belum, Bu. Belum. Masih di slide yang tadi, Bu. Masih menjelaskan ya, kemampuan dicapai ini ya. Memperoleh hubungan dengan lawan jenis atau teman sebaik yang lawan jenis ya. Jadi memang ini ada relasi yang lebih matang dengan lawan jenis ya. Artinya, kalau pada masa ini merupakan hal wajar ya, jika teman-teman mulai perasaan tertarik dengan lawan jenis, ingin menjalin dengan persahabatan dengan teman-teman yang lawan jenisnya berbeda. Tapi, kalaupun belum terjadi proses seperti ini pun juga tidak apa-apa. Masih wajar-wajar saja kok. Mungkin juga memang ada teman-teman remaja yang masih sibuk dengan mencapai prestasi sekolahnya dulu. Selanjutnya, belajar menerima kondisi dan menjalani hidup sesuai jenis kelamin. Dan seperti tadi sudah dijelaskan ya, bahwa di usia remaja ini akan ada beberapa perubahan biologis ya. Perubahan secara fisik yang sifatnya berbeda. Baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Seperti kalau tadi anak perempuan mungkin mulai menstruasi, anak laki-laki mulai tumbuh janggu, tumbuh kumis. Nah, hubungan dengan perubahan tersebut memang teman-teman remaja harus mulai belajar, menerima keadaan fisiknya, keadaan biologisnya ya. Walaupun mungkin tidak mudah, tapi insya Allah deh kalau pelan-pelan dijalani, pelan-pelan belajar, insya Allah kalian akan bisa juga kok menerima perubahan biologis yang ada tersebut. Yang ketiga, adanya kebebasan secara emosional. Artinya, dalam memutuskan sesuatu, sudah waktunya dilakukan secara mandiri. Contohnya kayak gini, kalau teman-teman misalnya bertengkar dengan temannya sendiri di sekolah. Nah, coba nih sekarang kalau sudah usia-usia remaja, coba diselesaikan sendiri ya. Jangan langsung minta tolong bapak ibunya dulu ya untuk membantu menyelesaikan masalah dengan temannya. Termasuk juga kalau teman-teman misalnya ingin mengambil jurusan tertentu nih, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang di sekolah lanjutan menengah atas ya, itu sudah mulai siap-siap kan. Mungkin juga usia mencari kerja atau mungkin mau lanjut ya, masuk perguruan tinggi. Nah, teman-teman harus mulai belajar nih, memutuskan sendiri. Tentu saja, untuk itu teman-teman harus punya wawasan terkait dengan jurusan yang akan diambil nih. Jadi nanti kalau ditanya orang, kakak mau ambil jurusan apa nanti kalau pas kuliah? Jangan sampai teman-teman beri respon, terserah mama atau terserah apa-apa saja deh, kakak mau kuliah apa dan di mana. Nah, teman-teman harus mulai belajar nih, mulai mengarahkan mengorientasi diri ya, mengorientasi mulai sekarang nih, yang sudah mulai di sekolah menengah atas, untuk mulai berpikir, kira-kira kalau lulus dari SMA, mau ambil kuliah apa, jurusan apa, atau mungkin kalau bekerja, bekerja apa. Nah, mulai dari sekarang sudah mulai persiapan. Yang berikutnya adalah tentang hidup mandiri. Nah, jadi selain mampu mengambil keputusan secara mandiri, teman-teman juga diharapkan mulai mencari penghasilan sendiri nih. Mungkin penghasilan yang diterima itu lebih kecil dari uang sapu atau uang bulanan teman-teman ya, tapi hal itu juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman ada usaha untuk berdiri sendiri, misalnya bikin online shop, menjadi guru les anak SD, atau jualan pulsa, dan lain-lain. Karena kalau teman-teman itu bisa punya uang sapu sendiri ya, itu akan menjadi kebanggaan tersendiri loh bagi teman-teman sendiri, meskipun hasilnya nggak besar. Kondisi ini juga akan melatih teman-teman untuk berjuang dan menghargai perjuangan diri sendiri, sehingga bisa meraih sukses. Kemudian tentang nilai-nilai hidup. Sebagai remaja yang akan masih dunia orang dewasa dan menjalani kehidupan yang lebih luas lagi, teman-teman juga perlu memahami nilai-nilai kehidupan. Bekala kita dalam menempatkan diri di lingkungan yang lebih luas. Nah, kita tidak paham apa yang harus dilakukan pada saat kita bingung, dilemat, penuh konflik. Dan yang terakhir adalah, yang terakhir selanjutnya adalah terkait dengan penerimaan diri secara fisik. Hal ini penting banget loh, teman-teman. Penerimaan diri yang positif akan menggerakkan kita bertindak positif dan optimis juga. Next slide, Mbak. Mbak, suaranya putus-putus. Ya, boleh dicoba lagi suaranya. Jaringannya up and down kayaknya nih, kelempar lagi. Mohon bersabar ya, Ibu dan Bapak. Maaf ya, selain di sempat saya ketung banget. Anginnya nih, kalau angin pasti nih. Oke, it's okay. Sudah masuk suara saya, Bu? Sudah, sudah. Jadi kita sampai sekarang yang slide ke-6 ya. Ciri khusus remaja. Oke, tunggu. Saya belum tampak layar di tempat saya. Oke, disini. Oke, disini ada beberapa hal yang menjadi ciri khusus tentang remaja ya. Diantaranya seperti ingin bebas, mencari identitas diri, dan mulai berpikir secara abstrak. Lebih dekat dengan teman sebayanya. Perubahan emosional secara cepat. Dan lebih memperhatikan bentuk tubuh. Nah, jadi memang disini teman-teman remaja, jadi lebih jelas ya mendapatkan gambaran ya. Seorang remaja itu seperti apa dan harus bagaimana. Kakak rasa teman-teman pasti mengalami empat hal yang ada di slide ini kan. Nah, sekarang coba amati poin ke-4. Lebih memperhatikan bentuk tubuh. Nah, ternyata hal ini menjadi ciri khas dari remaja ya. Baik, lanjut, Bu. Slide ke-7. Oke. Remaja dan bentuk tubuh. Apa sih yang dimaksud remaja dan bentuk tubuh? Nah, ini merupakan pikiran dan perasaan yang dialami seseorang sebagai akibat dari cara pandang atau persepsi tentang kondisi fisiknya. Nah, itu menjadi pertanyaan mungkin disini bagi teman-teman remaja sekalian dan Bapak-Ibu sekalian. Dan mengapa poin bentuk tubuh ini itu penting kita bahas ya. Teman-teman pun pasti demikian juga ya. Kenapa juga bertanya ya. Kenapa kok penting banget dibahas. Mungkin bisa kita lihat ya dari pengalaman teman-teman sendiri ya. Yang sudah melalui usia, memasuki usia remaja. Mungkin siapa di sini ya. Mungkin kalau misalnya bertemu dengan teman lawan jenis. Misalnya yang laki-laki melihat teman perempuan yang cantik. Terus mulai, ini ada perubahan perilaku ya. Mulai pakai baju yang rapi, pakai minyawangi, rambutnya di sisi rapi. Mungkin enggak ya teman-teman di sini seperti itu. Atau mungkin juga teman-teman yang perempuan ya. Remaja yang perempuan. Kalau melihat teman-teman laki-laki yang kelihatannya ganteng gitu. Mungkin mereka mulai juga ada perubahan perilakunya ya. Pakai minyawangi lah. Mungkin dandan yang cantik. Pakai bedah, pakai lipstick gitu ya. Supaya terlihat menarik di hadapan teman-teman laki-lakinya. Enggak apa-apa juga. Ini hal yang wajar juga. Kok bagi teman-teman yang memasuki usia remaja. Jadi memang terjadi perubahan di sini ya teman-teman ya. Yang kita sebut mungkin kita kenal namanya dari mata turun ke hati. Artinya apa ya? Berarti memang apa yang tampak oleh mata itulah yang akan diolah di otak pertama kali. Hal ini erat kaitannya dengan pikiran kita yang pertama kali muncul. Saat melihat orang dari bentuk fisiknya. Jadi masuk akal kan ya. Kenapa bagian tubuh ini penting banget di kalangan remaja. Baik. Lanjut bu. Dan delapan. Kita bicara tentang di sini komponen ya. Just judul ya. Komponen kitra tubuh atau body image. Oke. Mungkin jadi pertanyaan juga ya. Yang dimaksud dengan body image itu apa sih? Jadi body image itu adalah pandangan seseorang terhadap penampilan tubuhnya secara keseluruhan. Yaitu untuk tubuhnya, ukuran tubuhnya, dan berat badannya. Nah pandangan ini lahir dari hasil evaluasi atau penilaian diri sendiri melalui aspek yaitu persepsinya, perasaannya, afeksinya, keyakinannya, kognisi, perilaku, atau BF terhadap tubuh secara keseluruhan. Hasil penilaian ini dapat menilai positif dan juga negatif. Nah, kalau kita menilai positif terhadap perubahan tubuh yang terjadi, kita akan merasa puas dan menerima bentuk tubuh kita bagaimanapun keadaannya. Tapi kalau kita merasa negatif dengan perubahan bentuk tubuh yang terjadi, mungkin ada perasaan tidak puas, perasaan tidak nyaman dengan keadaan fisik kita saat ini. Jadi, body image itu lebih pada kepuasan seseorang terhadap penampilan mereka. Oke, nah tadi kan disini disebutkan ya penilaian itu melalui empat aspek. Disini ada aspek apa saja sih yang mempengaruhi penilaian kita terhadap tubuh kita? Disini disebutkan, tunggu, belum bu, masih di slide sebelumnya, maaf ya. Pertama, dari cara kita mempersepsikan diri kita sendiri. Jadi, terkadang kita itu sering menganggap diri kita ini gemuk, tidak cantik, tidak apa ya, mungkin tidak tinggi, kalau kelihatannya lebih kurus. Itu padahal bagi orang lain mungkin bentuk tubuh kita sudah ideal. Dan kita juga termasuk orang yang good looking. Tapi mungkin karena kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang sekeliling kita, jadi kita selalu merasa diri kita itu masih ada kurangnya saja, kok belum mencapai idealnya ya. Jadi, ternyata idealisme kita itu dengan pandangan orang lain itu seringkali berbeda ya, sebetulnya. Yang kedua, dari sisi perasaan. Disini apa sih yang dirasakan teman-teman ketika teman-teman memiliki bentuk tubuh yang dengan kondisi fisik seperti ini? Apakah merasa nyaman, puas, tidak puas? Tapi kan mau tidak mau kita harus menerimanya dengan hati yang lapang ya. Jadi kan memang pada saat masuk ke usia remaja ini secara... ...ada beberapa perubahan fisik. Dan diikuti juga dengan beberapa perubahan ya mungkin kayak tingginya, berat badan. Yang merasa, kok perubahannya jadi kayak gini ya. Yang buat, aku gak suka loh dengan perubahan seperti ini. Nggak ideal menurutku yang ideal seperti ini, tinggi, putih. Ya, kayak gitu. Tapi kan ternyata yang kita terima, yang kita ada perubahan itu berbeda-beda ya. Tentu seperti yang kita ini tanah. Nah, disinilah teman-teman terlalu lagi lama. Mulai kebisikin yang alami dan ikutnya terkait. Halo, Mbak. Suaranya kurang jelas nih. Putus-putus lagi, Mbak. Putus lagi. Tunggu, halo. Ya, oke-oke. Gak apa-apa diterusin aja ya, Mbak. Tapi putus-putus. Sampai dicoba, Mbak, suaranya. Masih, masih putus-putus. Sudah lumayan. Oke, Mbak. Silahkan lanjut, Mbak. Berikutnya terkait dengan keyakinan yang kita miliki tentang tubuh sendiri. Nih, misalnya pernahkah teman-teman berpikir, mungkin saya akan disukai jika kulit saya putih, saya yang punya rambut yang lurus, badan langsing, dan sebagainya. Nih, jadi yang mungkin yang tadi seperti dijelaskan sebelumnya ya, bahwa memang apa yang terpikir di pikiran kita tentang tubuh kita, bagaimana citra diri kita itu adalah idealismenya ya, yang ideal menurut kita. Nah, yang terakhir terkait dengan perilaku yang teman-teman lakukan sebagai akibat dari penilaian kita, dari tubuh kita. Nih, biasanya apa sih yang teman-teman lakukan saat merasa, saya kok kurus banget ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang kemudian makannya banyak ya, tambah banyak gitu makannya ya. Bisa jadi ya mungkin ya. Oke, gak apa-apa juga. Oke, baik. Lanjut, Bu. Slide selanjutnya. Sembilan. Oke. Di sini membahas faktor-faktor apa saja sih, yang mempengaruhi persepsi terhadap citra diri. Di sini ada masalah tentang konsep diri, self-esteem, lingkungan keluarga, kelas sosial, perubahan fisik dan psikologi, dan media sosial. Jadi, ternyata masalah konsep diri ini berpengaruh penting ya, terhadap body dan image kita. Masing-masing dari kita punya konsep diri ideal masing-masing, dan berbeda-beda satu individu dengan individu yang lain. Artinya, kita punya gambaran tersendiri, punya karakter tersendiri, punya kepercayaan diri sendiri yang membuat kita nyaman dengan ideal kita. Dan masing-masing konsep diri ini akan berbeda satu sama lain. Mungkin ada teman remaja yang merasa lebih nyaman ketika membeli diam dalam forum diskusi. Tapi ada juga yang mungkin ketika dalam diskusi dia harus aktif bicara, mengeluarkan ide, pemikirannya. Nah, itu memang berbeda-beda satu sama lain. Ada juga mungkin juga ada teman remaja yang ketika merasa lebih nyaman, ketika berada di lingkungan teman-teman atau dalam kelompok, tapi ada juga mungkin teman remaja yang lebih merasa senang menyendiri, tampil sendiri, masing-masing memang punya keunikan sendiri. Selanjutnya, masalah lingkungan keluarga. Saya yakin ya memang mungkin sifat dan sikap teman-teman ini pasti ada copy-paste-nya dari orang tua ya. Karena memang dalam segala hal, dalam masalah tumbuh kembang dengan keluarga, yang kita serah pertama kali pasti nilai-nilai yang ada di lingkungan kita, lingkungan keluarga terutama ya mungkin dari orang tua, atau mungkin juga keluarga lain yang ada di lingkungan keluarga kita. Termasuk juga nilai-nilai tentang gambaran untuk tubuh ideal ini. Jadi kalau teman-teman tadi mungkin ada yang merasa idealnya saya itu harus misalnya tinggi, cantik, putih, langsing, itu mungkin juga karena nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua, atau mungkin keluarga itu juga seperti itu pada teman-teman. Jadi nilai-nilai ideal kita itu bukan kita terberi secara sendirinya, tapi itu kita terima, kita serah dari lingkungan ada. Dan lingkungan yang pertama kali itu pasti lingkungan keluarga, terutama adalah orang tua. Lalu yang terakhir adalah kelas sosial, media sosial. Mungkin juga ini pengaruh ya bagi teman-teman, karena saya yakin teman-teman Rangji banyak sekali ya mengasih media sosial, dan di situ banyak sekali mungkin informasi, pengetahuan tentang bagaimana idealnya sebuah tubuh, sebuah apa ya, untuk tubuh tinggi, idealnya bagi seorang remaja, bagi perempuan, bagi laki-laki, dan ini pasti banyak sekali diserap oleh teman-teman remaja. Dan juga yang terakhir juga adanya perubahan fisik dan psikologis. Nah, ketiga hal ini memang tidak dapat dihendiri oleh kita sebagai makhluk sosial. Nah, manusia itu kan bertumbuh dan berkembang secara fisik dan psikis dengan sosial, bahkan keluarga itu adalah unit sosial terkecil kita. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kategori citratubuh atau body image sendiri bagaimana. Tadi kan sudah dijelaskan ya, tentang body image itu, kalau kita bisa menerima perubahan yang kita alami, kita hadapi, baik secara tinggi, bentuk tubuh, berat badannya, kita yang mungkin akan menilai positif ya diri kita, kita menerima diri kita dengan senang, dengan puas. Mungkin bisa lihat nih di sini gambarnya yang di sebelah kiri ya, seorang perempuan yang sedang menatap wajahnya dicermin dengan tersenyum ya, tampaknya dia merasa senang, merasa puas dengan perubahan diri yang terjadi ya, dengan wajahnya, warna kulitnya, rambutnya. Tapi coba kita perhatikan di gambar yang sebelah kanan, seorang laki-laki yang menatap wajahnya dengan muka muram ya dicermin ya, mungkin dia tidak puas ya dengan kondisi fisik yang dialaminya, mungkin dia enggak suka warna kulitnya, mungkin dia enggak suka dengan bentuk tubuhnya, mungkin dia merasa terlalu kurus, mungkin dia enggak suka dengan perubahan janggut dan kumis yang ada dalam tubuhnya, sehingga ya dia akan melihat negatif pada dirinya. Nah kalau seperti ini, artinya individu tersebut tidak mampu menerima kondisi tubuhnya. Oke, baik lanjut, selanjutnya. Negatif body image. Negatif body image itu adalah apa sih yang dimaksud? Adalah merupakan suatu persepsi yang biasanya di ekspresikan dari satu atau beberapa komponen body image yang sering ditandai dengan ketidakpunan dengan penampilan anak seperti yang sudah kita singgung di kelas sebelumnya ya. Pada dirinya termasuk perubahan fisik yang menjadi ciri khas, perubahan mendalami oleh seorang remaja. Oke baik, silakan ke selanjutnya bu. Penyebab dan faktor resiko. Ini ada apa saja yang menjadi penyebab dan faktor resiko. Ada penilaian atau keyakinan tentang kecantikan yang ideal. Kemudian suka membandingkan, membuat perbandingan sosial. Menerima komotensi tentang tubuh. Dan kemudian dari situ kena sendiri, kita lupar faksionis dan kemudian pengaruh media. Jadi kalau kita cerna bersama, sebenarnya apa sih yang menjadi akar masalah? Kenapa beberapa? Halo Mbak, sepertinya kelempar lagi nih Mbak Yosita. Mohon ditunggu ya Ibu dan Bapak. Halo Mbak Yosita, sudah masuk lagi? Halo Mbak. Mohon ditunggu. Saya sudah masuk. Oke, siap. Silahkan. Silahkan. Baik. Jadi tadi kan kita bahas sekarang ya, penyebab dan faktor resikonya ya. Jadi kalau kita cerna bersama, mungkin kita bisa menemukan apa sih yang menjadi akar masalah? Kenapa beberapa orang memiliki kiteradirian negatif? Ternyata kondisi real kita tidak sesuai dengan idealnya orang secara normatif. Belum lagi ditambah dengan penilaian negatif orang di seluruh kita terhadap kita. kemudian juga pengaruh media juga menengkankan fisik ideal itu adalah segalanya. Kemudian adanya sikap perfeksionis kita sendiri yang menentu diri kita harus sempurna tanpa mempertimbangkan kemampuan diri sendiri. Berat juga ya ternyata ya menjadi seorang remaja itu ya. Karena kita tidak juga dituntut untuk bisa dulu menerima dengan nyaman perubahan fisik yang terjadi yang secara biologis, secara alami itu memang pasti akan terjadi di usia remaja. Tapi juga kita menemui berbagai masalah lain yang ada dari luar lingkungan ya. Seperti yang disebutkan di sini ya. Misalnya juga ada komentar negatif tentang tubuh kita dari teman-teman, dari orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar kita. Yang itu juga itu jadi pengaruh tersidiri bagi remaja dalam perkembangannya ya. Mereka itu masih stres juga, mungkin masih bingung dengan perubahan-perubahan fisik yang terjadi. Apalagi kalau mereka tidak pernah dikasih tahu sebelumnya bahwa mereka akan mengalami perubahan fisik seperti itu di usia-usia remaja. Kemudian juga kalau remaja sendiri itu sudah punya nilai-nilai pribadinya secara internal itu perfeksionis ya. Mungkin karena memang tadi ya sudah ditanamkan oleh orang tuanya, mungkin keluarganya, bahwa idealnya itu anak perempuan itu seperti ini secara fisik. Dan ini laki-laki itu secara ini secara fisik. Dan mereka akhirnya juga akan jadi membanding-bandingkan terus dengan orang-orang yang ada di lingkungan. Jadi kebayang sekali ya bagaimana stresnya ya seorang remaja ya. Kalau misalnya di rumah dapat komentar, kamu kok kurang cantik, kamu terlalu kurus, kulitnya kok kusam, kok jelek seperti itu. Kemudian mereka sudah berusaha tapi mungkin ya memang belum bisa dicapai. Dan mereka akhirnya akan membanding-bandingkan terus ya dengan orang sekelilingnya, dengan teman-teman di sekitarnya. Atau mungkin juga tokoh-tokoh publik figur yang menjadi panutannya. Ini pasti terasa akan sangat-sangat luar biasa beratnya ya mungkin bagi remaja di usia seperti ini. Oke, baik. Slide selanjutnya. Dampak citra diri negatif. Nah lantas, apa sih dampaknya kalau kita punya citra diri yang negatif? Ini ada anxiety, konsep dirinya jadi rendah, depresi, perlakunya tidak sehat, body shaming, gangguan makan, insecure, dan kemudian juga mengalami pelecehan seksual. Jadi, teman-teman, ternyata banyak sekali dampak negatifnya ya kalau kita menilai diri kita secara negatif. Ya, jelas teman-teman menjadi demotivasi ya pasti pesimis, tidak produktif mengerja prestasi sekolah, mudah terpengaruh. Nah, parahnya lagi mungkin teman-teman mungkin akan melakukan apapun untuk menjadi ideal meski berpotensi merugikan dirinya sendiri. Nah, memang mungkin pada saat ini ada banyak fenomena yang banyak terjadi di kalangan sekolah ya, apa itu? Mungkin teman-teman sudah banyak tahu juga ya tentang body shaming ya. Pastinya teman-teman tahu dengan istilah ini dan mungkin saat ini sedang banyak juga ya masalah-masalah body shaming yang terjadi di kalangan teman-teman remaja. atau teman-teman sekalian ya di usia saat ini. Nah, untuk gitu supaya lebih jelas kita baca lebih lanjut yuk. Apa sih itu body shaming? Mungkin bisa lanjut bu slide berikutnya. Yuk, kita cek dulu ya apa sih yang dimaksud dengan body shaming. berlaku atau tindakan, mengkritik, mengomentari, atau membandingkan fisik orang lain maupun dirinya sendiri dengan tujuan untuk mempermalukan individu. Nih, kemudian bisa terjadi pada saat remaja sadar bahwa dirinya tidak sesuai dengan standar ideal, remaja bisa mulai memiliki pandangan negatif terhadap dirinya sendiri karena merasa gagal memenuhi standar tersebut. Nah, remaja yang sehat dapat menerima keadaan dirinya. Namun, ada juga remaja yang malu dengan dirinya. Lalu, tanpa disadari timbul pertanyaan. Timbul perlakuan lah. Perlakuan melakukan body shaming. Nah, rasa malu ini ditandai dengan menghindari lingkungan sosial atau justru mengalihkannya pada orang lain dengan melihat kekurangan orang lain untuk menutupi kekurangan dirinya. Jadi, di jaman sekarang ini, mungkin banyak sekali melihat orang lain. Salah satunya melakukan body shaming ini. Awalnya, di orang yang melampaui pelakuan body shaming itu. Nah, kenapa remaja sering mengalami fenomena ini? Karena remaja memang suka mengikuti tren. Dalam rangka juga mereka mencari identitas diri tadi ya. Seperti apa sih seharusnya seorang remaja itu baik secara lakunya, berpikirnya seperti apa, kemudian untuk tubuh fisik idealnya seperti apa. Nah, itulah mungkin kenapa diberikan kebetulan yang terjadi. Cantik, benteng, kulit putih, langs, kekati, dan lain-lain. Itu lebih standar mungkin ya di kolom teman-teman rohnya sendiri. Nah, kalau begitu, saya selanjutnya. Oke, bisa mencintai diri sendiri agar kita bisa menyayangi lain dengan cara bagaimana. Nih, dengan cara kita bangun citra diri yang positif. Nih, kita punya citra diri, citra kulit image yang positif. Apa saja, mungkin kita bisa edukasi diri. Halo Mbak, terlempar lagi Mbak. Saya tunggu sebentar ya. Terlempar lagi sepertinya. Halo Mbak. Iya, terlempar lagi. Oke, lanjutlah. Oke, jadi kemudian tips ya, tips apa saja supaya kita punya body image yang positif itu. Pertama, mengedukasi diri sendiri ya bahwa tubuh yang berat adalah tubuh yang sehat. Memilih lingkungan yang positif. Menerima diri sendiri dengan tetap menjaga kesehatan tubuh, dan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jadi, yang dapat kita lakukan supaya kita lebih optimis dengan diri sendiri, tentu saja dengan bersyukur ya teman-teman remaja. Likmat yang luar biasa diberikan Tuhan pada kita, di mana kita masih bisa bernapas setiap detiknya sampai saat ini. Ini yang paling mudah. Dengan bersyukur, kita dapat menerima diri kita sendiri. Percayalah teman-teman, orang yang berkualitas tidak semata-mata tampak dari fisik semata. Banyak sekali orang-orang pintar, pemimpin yang bijak dan cerdas, namun kondisi tubuhnya biasa saja. Jadi, kita akan menilai orang lain dari kualitas dan pelabur kita, cara kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita menjadikan relasi dengan keluarga, dengan sahabat, dengan guru, dan lingkungan sekitar. Karena sebetulnya, fisik yang ideal itu hanya bonus, namun yang utama adalah apa? Kualitas pelabur kita, lingkungan kita. Selain itu, teman-teman juga perlu memahami bentuk tubuh dari perspektif diri sendiri, bukan dari perspektif orang lain. Ini yang penting mungkin, kalau tadi disebutkan, kenapa kita punya citra diri negatif, kita memandang negatif tentang diri kita sendiri, bentuk tubuh, berat badan kita. Karena kita selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, dan kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, itu artinya apa? Artinya yang kita gunakan adalah perspektif orang lain, padahal mungkin kita sendiri tidak nyaman dengan perspektif yang berikan orang lain. Kita nyaman dengan apa yang kita miliki, kita sudah merasa nyaman saja. Cuma karena tadi itu, kita sendiri bingung, tidak tahu kita harus seperti apa, kita sebagaimana, kita ikuti tren yang kita pikir, harusnya seperti itu. Jadi, kita malah jadi stres sendiri, karena mungkin kita tidak nyaman, tapi karena mungkin kita pahami, kita harus seperti itu, kita coba saja mengikuti tren. Jadi, akhirnya terjadilah. Kita memberi penelitian negatif terhadap citra tubuh kita sendiri. Kita bisa buat versi cantik, ganteng, versi diri sendiri. Sehingga kita pun juga merasa nyaman dengan warna kulit kita, berat badan kita, tinggi badan kita, sehingga kita pun lebih percaya diri. Oke, lanjut. Oke, baik. Kalau begitu, karakter individu yang memiliki citra tubuh yang positif, itu seperti apa? Kalau kita sudah bahas tadi ya, bahwa citra tubuh ada dua, yang kita bahas ya, bagaimana individu menerima perubahan fisik yang terjadi, bisa memandang negatif, bisa memandang positif. Nah, sekarang kita bahas ini, bagaimana mereka yang memandang dirinya secara positif. dia akan jadi orang yang sehat fisik, sehat mental, konsep dirinya baik, subjective health being yang tinggi. Nah, teman-teman, kita tetap harus yakin ya, walaupun kondisi kita, empat hal inilah harus kita raih. ketika teman-teman berhasil meraih empat hal ini, pandangan kita terhadap dunia akan terbuka lebar, dan menjadikan jalan kita menuju prestasi. Lanjut, Bu, slide berikutnya. Oke. Semakin baik dan positif kita diri kita, makin sehatlah pergaulan remaja itu. Nah, kenapa? Karena remaja yang mampu menerima, menerima kelebihan dan kekurangan dirinya, akan mampu menerima orang lain juga apa adanya. Jadi, karena kalau orang yang bisa menerima kelebihan dan kekurangan dirinya, dia kan cenderung tidak akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, ketika dia melihat ada orang lain dengan mungkin bentuk-bentuk tertentu, tinggi tertentu, bentuk tertentu pun, dia juga akan melihat secara positif, tidak akan membanding-bandingkan orang lain tersebut. Nah, remaja yang berpikiran positif pada dirinya, akan berpikir positif juga terhadap orang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, akan tercitalah pergaulan yang sehat. Dengan ada pergaulan yang sehat, akan terbentuklah pertemanan yang suportif. Oke. Kalau begitu, bagaimana sih? Dan apa sih yang dimaksud dengan pertemanan yang suportif? Slide terakhir. Menjadi pertemanan yang suportif. Tidak menjelak temanmu dan tidak membedakan temanmu. Kemudian memberikan motivasi, semangat, dan saran yang baik jika temanmu merasa minder atau malu dengan kondisi tubuhnya. Jadi, teman-teman remaja itu juga bisa loh, membantu teman-teman lain yang sekiranya mengalami persoalan body image. Gimana caranya? Yang utama, jadilah pendengar dan pengamat yang baik. Artinya, dengarkanlah keluhan teman-teman dengan hati dan tanpa adjustment. Kemudian berikan motivasi. Dan beri contoh orang sukses yang memang tidak memasingkan tahap fisiknya. selamat menikmati. Terima kasih. Baik, Nusa. Selanjutnya, reaksi. Baik. Bagian Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman remaja yang bisa saya sampaikan pada sore kali ini. Semoga materi di atas dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan Bapak-Ibu semua mungkin ya. Bagi Bapak-Ibu orang-orang yang ingin berliput tersebutnya, dan juga Bapak-Ibu yang ingin berliputnya. Harapan saya teman-teman remaja tetap lebih terbuka dan yakin bahwa benda itu luas dan banyak sekali kesempatan untuk mengembangkan diri. Dikaminkan. Oke. Saya ingin mengajakkan teman-teman. Oke, kalau teman-teman di sini, mungkin Bapak-Ibu juga setelah Halo Mbak, saya coba stop share dulu. Ya, sambil nunggu. Oke, maaf ya. Ya, ini dia. Oke, bagaimana Mbak? Oke, baik Bapak-Ibu sekalian, mungkin setelah selesai di sini, sebelum kita ke sesi tanya-jawab, mungkin saya boleh mengajak Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman remaja di sini untuk diskusi sebentar ya. Setelah mengikuti sesi ini, mungkin saya menyampaikan apa sih yang dipahami oleh Bapak-Ibu sekalian dari sesi yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada satu, dua, tiga yang ingin memberikan komentar. Silakan di kolom chatnya, atau mungkin juga membuka mikrofon silakan Bapak-Ibu. Mungkin teman-teman remaja ada yang ingin menyampaikan apa saja yang sudah dipahami. Di kolom chat ya, Mbak, ya? Silakan yuk tuliskan ini. Kalau ada ini. Dituliskan di kolom chat, dapat materi yang tadi Mbak Yosita berikan, gitu maksudnya ya? Iya, kira-kira apa yang dipahami. Oke. Bentar saya izin dulu, oh sebentar. Oke. Oke. Di sini berarti sudah, ada yang menjawab di sini ya. Sudah paham tentang body image. Body image adalah remaja memiliki kesimbangan jiwa raga akan optima dan totalitas dalam efektivitas juga komunikasi dengan orang yang akan baik. Oke. Pak, tentang memiliki teman yang baik. Oke. Berarti dari materi yang disampaikan pada sore hari ini, teman-teman remaja dan Bapak-Ibu sekalian paham ya maksudnya apa tentang fitra tubuh yang baik itu. Oke, kemudian, kalau sudah paham, kira-kira boleh saya tanya lagi, kira-kira langkah perubahan apa yang akan teman-teman remaja lakukan? Mungkin silakan akan ingin sharing di sini, satu, tiga orang peserta, atau mungkin lima, atau mungkin Bapak-Ibu sekalian juga yang ingin sharing, silakan. Kalau ingin sharing, kira-kira perubahan apa yang akan dilakukan setelah memahami bagaimana sih membangun fitra diri yang positif, membangun body image yang positif, seperti itu. Mungkin teman-teman remaja ada yang ingin sharing, atau Bapak-Ibu sekalian juga, mungkin bisa digunakan juga nanti ketika mendampingi putra putrinya, atau Bapak-Ibu guru ketika mendampingi murid-muridnya, yang sudah masuk ke masa remaja, silakan. Ada yang ingin sharing. Apakah masuk ke sesi tanya jawab, Pak? Boleh sekali ya. Ini saya selesaikan dulu nih, Bu, ya. Oke, baik. Ya, boleh silakan sharing. Mau langsung open mic, atau di kolom chat sudah banyak tuh, Mbak? Iya, iya. Oke, remaja dulu yang positif. Oke. Kira-kira remaja. Kira-kira kiri remaja laki-laki dan kiri remaja perempuan mengerti tentang bodi ini. Oke, memberikan motivasi agar remaja bisa menerima potensi dunia. Bagus, sudah ada yang menjawab ini. Mungkin ada lagi yang ingin sharing langkah perubahan apa yang akan dilakukan. Ada yang memberikan motivasi, mungkin satu-dua orang lagi mungkin yang ingin menyampaikan langkah perubahan yang akan dilakukan. Bagus banget nih, Pak Zul Kifli. Perubahan yang positif pada remaja perlu lingkungan yang positif. Iya, ini berubah tadi ya, yang sebelumnya yang dipahami dari materi hari ini ya. Oke. Tetapi peserta bisa memahami ya materinya, memberikan potensi, memberikan motivasi. Baik, Bapak-Ibu. Mungkin bisa di ini saja ya, untuk ini bisa dilanjutkan lagi nanti di rumah ya. Gak apa-apa sih, sebetulnya ini memang, apa, kalau dari materi biasanya memang si mas itu memang gak cuma di kelas, tapi emang ini dilanjutkan lagi ya, untuk dilanjutkan di rumah. Jadi memang ada pertanyaan seperti ini yang memang bisa dilanjutkan oleh teman-teman remaja, mungkin juga Bapak-Ibu gurunya sekalian ya, untuk mendampingi mereka setelah sesi selesai. Jadi memang langkah perubahan ini yang biasanya penting ya, setelah mereka paham apa itu tentang body image sendiri, bagaimana kita membangun citar tubuh yang positif, memberikan penerian yang positif pada diri kita. Kemudian kita tuh harus mulai merubah cara berpikir kita, dan itu langkahnya dengan seperti ini. Buat langkah perubahan apa yang akan dilakukan, gak apa-apa sih, gak perlu. Banyak-banyak mungkin satu, dua, bisa dilanjutkan lagi ya oleh teman-teman remaja di rumah, atau mungkin Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu orang tua, atau mungkin Bapak-Ibu guru ya, kalau ada yang ingin melanjutkan lagi di rumah, bisa dilakukan. Sini gak perlu juga selesai di sesi ini. Oke, baik. Kalau gitu mungkin lanjut ke sesi tanya-tanya ya, Bu ya. Oke, boleh. Silahkan Ibu dan Bapak, saya kasih kesempatan dulu untuk yang mau bertanya langsung dulu, monggo silahkan langsung di on mic aja. Ini udah, di kolomnya sudah ada yang tanya ya, bagaimana mengajar remaja yang tertutup dan belum tahu bakat serta minatnya. Kita beri kesempatan yang open mic dulu, Mbak. Halo, tanya langsung dulu. Silahkan. Iya. Tadi ada yang rice hand sebetulnya. Saya cari dulu. Oke. Yang bertanya langsung dulu. Gak usah malu-malu. Ya. Ini, ini, Kak. Silahkan mungkin teman-teman remaja. Nah, ini sudah ada dari Riva Santamaryatun. Silahkan, Mbak. Iya, terima kasih. Dari mana, Mbak Riva? Saya dari Banjarnegara. Mohon izin saya ibu-ibu ya, ibu rumah tangga. Oh, ibunya masih muda juga. Mohon izin tidak nyalakan kamera, karena ini sinyalnya di sini sulit gitu. Di Banjarnegara ya? Iya, Banjarnegara. Mbak Yosita, saya izin dong saya mau minta apa ya, istilahnya kayak masukkan gitu. Saya kebelah punya anak remaja, usianya saat ini dia kelas 9, 9 SMP. Dia mau masuk ke SMA. Cuman, anak saya ini termasuk anak yang kurang percaya diri. Dan selalu aja dia tuh melihat dirinya dari sisi negatifnya, terus introvert gitu anaknya. Sampai saya sama suami saya terus-terusan ngasih tahu gitu, gimana caranya biar dia berpikir positif, memandang dirinya dengan positif. Tapi masih aja, dia nggak percaya diri dengan dirinya sendiri gitu. Saya mohon ini, mohon masukan dari Mbak Yosita, apa yang mesti saya dan suami saya lakukan gitu Mbak. Terima kasih Mbak Yosita. Perempuan Bu. Halo? Perempuan. Perempuan, telah. Iya, dia pokoknya anaknya benar-benar insecure banget, melihat dirinya selalu dari sisi negatif terus. Itu yang saya bingungkan. Oke. Baik, baik. Artinya mewakili teman-teman yang lain ya, karena fenomena ini juga akhirnya banyak. Iya, memang. Mungkin sejauh ini bisa. Ibu mungkin bisa nggak sih sejak kecil anak itu diajak untuk mulai dia mengenal kemampuan-kemampuan yang dimilikinya gitu ya, dan kita bisa kasih support, validasi, kalau dia punya kemampuan. Mungkin kayak dia berhasil. Pak Nana itu perkembangan dari awal ya, mungkin dia bisa berjalan, dia bisa berlari, melompat. Itu satu kemampuan awal yang dimiliki seorang anak ya. Dan kalau kita kasih validasi dari awal, oh dia hebat, udah pinter, udah bisa melompat, bisa berjalan. Bisa mungkin nanti bisa berlari, cepat juara lari kayak gitu. Kita bisa kasih validasi-validasi seperti itu ya, membangun kepercayaan diri anak, dan anak juga jadi punya kepikiran, pemahaman ya, bahwa dia punya kemampuan. Nah, tapi mungkin kalau sampai sudah usia remaja seperti ini, mungkin ada miss-miss yang terlewat ya, dalam tahap-tahap perkembangannya, mungkin juga informasi yang lewat, yang mungkin lewat disampaikan oleh lingkungan orang tua, Bapak, Ibu. Bisa coba, mungkin juga diajak, Bu, mengenali potensi yang dia miliki sampai sejauh ini. Ibu bisa coba aja, dia mengenali dari aktivitas hari dia, apa aja sih yang bisa dilakukan. Kemudian kenali dari aktivitas itu. Sebetulnya gini, Mbak. Tidak apa, Bu, tidak usah. Waktu, mohon izin, waktu dia usia SD, dari TKK SD itu, saya sudah sering mengarahkan dia, kegiatan dan bahkan dia kan suka gambar sebagian lukis saya, masukkan ke sanggar lukis, dan dia sempat dapat prestasi juga gitu. Cuma kok memasuki usia SMP, kok dia langsung berubah gitu. Sampai saya sempat-sampai itu bingung. Oh, gitu. Mungkin bisa dicari tahu, Bu, SMP berarti kan perubahannya terjadi setelah di SMP ya, di SD ada masalah. Oh, mungkin ada masalah juga dengan lingkungannya baru ya. Mungkin kan juga ini mulai masuk ke maja juga, ada perubahan fisik yang terjadi, Bu. Mungkin juga dia merasa resah, dia sebelumnya memberikan ini, enggak penjelasan kira-kira kalau sudah melalui usia, mungkin kalau saya atur balik itu, akan banyak ada perubahan-perubahan fisik yang terjadi, yang akan dia lewati, kayak gitu. Mungkin juga anaknya juga mulai merasa resah juga, Bu. Karena walaupun mungkin perubahan fisik itu enggak tampak di luar, tapi kan hormon-hormon di dalam tubuh itu mulai bekerja ya. Jadi dia juga mungkin ada perasaan-perasaan, enggak enak, enggak nyaman, yang sebelumnya dia enggak rasakan, dan dia juga bingung. Kenapa sih sekarang jadi punya perasaan seperti ini, kayak tadi mungkin dijelaskan ya, boleh tertarik dengan lawan jenis, ya mungkin juga dia enggak ngerti gitu. Tiba-tiba kok saya jadi kelihatan teman laki-laki kok yang biasanya biasa-biasa aja kok. Sekarang jadi perasaannya berubah, kayak gitu ya. Mungkin itu salah satu sebabnya. Mungkin bisa dikenalkan lebih jauh juga, atau mungkin juga dia enggak nyaman dengan lingkungan teman-temannya di sekolah gitu, Bu. Kan coba dikenali teman-teman seperti apa. Mungkin kalau remajat mulai ada perubahan-perubahan fisiknya yang terjadi, mungkin juga ada komentar-komentar dari teman-temannya, atau mungkin dari guru-gurunya, bisa dikenali juga. Mungkin perubahan fisiknya, atau mungkin juga prestasinya. Kalau mungkin di SD dulu lingkungannya memberi keluasan, ya kan dibilang diikuti lomba, juara gambar, mungkin validasinya ada dari orang tua, dari guru. Nah mungkin di SMP perubahan enggak ada kali ya. Mungkin beda ya SMP dengan SD itu transisi juga ya. Orang itu butuh terorientasi dulu gitu loh dari SD ke SMP. Yang mungkin memang selama ini jarang mungkin enggak ada juga. Kan beda mungkin ya kalau guru SD itu sangat-sangat masih banyak membantu, mendampingi ya, karena masih anak kecil. Tapi SMP kan udah mulai tuh, mulai remaja-remaja awal ya. Biasanya mungkin gurunya juga mulai ngajarin mandiri, dan anaknya juga mungkin rasa kaget juga ya. Terkejut juga dengan perubahan seperti itu. Dia enggak nyaman juga. Atau mungkin juga ada komentar-komentar dari gurunya, dari teman-teman di sekolahnya. Mungkin juga yang dia udah capek, dia udah raih kok. Kalau biasanya dulu di SD dikasih validasi, dikasih komentar positif kok ini enggak ya. Mungkin temannya ada yang mencelat, atau mungkin gurunya juga kayak gitu. Mungkin bisa dikenali lebih jauh, Bu. Dikenali dulu, cari tahu dulu sebabnya apa. Kan ini kalau Ibu bilang, emang setelah masuk SMP ya, baru ada perubahan seperti ini, di SD nggak apa-apa. Ya mungkin ada sebabnya juga. Mungkin kalau kan di rumah Ibu udah kasih support, Ibu dan Bapak udah kasih support, dikasih ruang, diberi ruang untuk dia berespresi. Nah mungkin di sekolahnya mungkin bisa dikari tahu, Bu. Dikenali dia dengan teman-teman yang ada masalah, atau mungkin dengan gurunya. Karena memang biasa sih dengan ada transisi itu juga pasti anak mengalami perubahan, dan kalau mungkin juga nggak ada persiapan, nggak butuh pendampingan, ya mungkin juga nggak semua individu bisa melalui dengan sendirinya. Ya mungkin memang butuh pendampingan juga bagi orang tuanya ya. Terima kasih Mbak Yosita. Oke, mudah-mudahan kalau misalnya segala usaha sudah dilakukan oleh Ibu Riva, misalnya memang anakmu memerlukan tenaga profesional, mungkin untuk membawa putrinya tadi ya. Iya. Terima kasih ada masalah yang lebih dalam. Misalnya ternyata-nyata di sekolah kok baik-baik aja, di rumah justru dia lebih introvert dan lain-lain. Tapi nggak apa nih di rumah. Tapi kalau konsisten, dua-duanya baik di sekolah dan di rumah, dia sangat-sangat introvert. Sebenarnya kan introvert juga nggak jelek-jelek amat gitu. Ada anak yang butuh waktu mungkin untuk berada, ada yang cepat gitu. Tapi kalau memang perindikasi ada masalah, boleh menghubungi tenaga profesional terdekat ya Bu. Di banyak negara, banyak teman-teman kita ya. Mbak Yosita ya. Iya. Mungkin coba nanya ke rumah sakit terdekat. Bisa rumah sakit mempuskirma saya kurang tahu, karena nggak semua psikologis ada di puskesmas, tapi kalau rumah sakit mungkin ada kali ya rumah sakit. Iya, tepat. Saya ada, kalau saya pahamnya ada dua orang ya. Tahu, gitu ya. Ada, ada. Oke, baik. Oke. Terima kasih Mbak Yosita. Oke, terima kasih. Satu orang lagi ada dengan ibu atau kakak nih, Eka Nurlita Mardia Yanti. Silahkan. Halo. Mbak Eka Nurlita. Silahkan. Halo Mbak Eka masih mute suaranya. Halo Mbak Eka Nurlita. Masih mute suaranya. Ya, silahkan. Ini mute lagi Mbak. Suaranya Mbak Eka Nurlita. Mohon diambil dulu. Halo Mbak. Suaranya belum terdengar Mbak. Masih di mute. Mbak Eka Nurlita Mardia Yanti. Ya, silahkan Mbak. Oh, kayaknya sih nggak sengaja ke pencer. Oke, kalau begitu ada yang masih mau bertanya? Langsung kepada Mbak Yosita. Kalau nggak ada, kita baca di kolom cer aja ya Mbak Yosita ya? Iya, iya. Udah banyak juga yang di kolom cer ini. Ya, betul. Ini dari atas sih saya. Dari Mbak Eka Nurlita Mardia Yanti. Bagaimana mengajak remaja yang tertutup dan belum tahu bakat serta minatnya? Katanya, gimana nih ngajakin remaja yang tertutup? Ya, kurang lebih sama ya kayak tadi Bu Riva ya. Tertutup. Bahkan belum tahu bakat serta minatnya ini orang tuanya kan kepo ya. Ya, mau ke arah mana nih gitu. Sementara anaknya tertutup banget nih. Gimana nih Mbak Yosita? Mungkin bisa dicoba ini ya Bu. Dia aja mengenal dari aktivitas hari-harinya ya. Dia aktivitas apa aja sih dilakukan dari dia bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian kenali dari situ aktivitas itu apa yang dia sukai gitu. Dari kesaharian dia. Mungkin dia ada suka berenang. Dia suka bermain musik. Atau dia suka menari. Apa yang dia sukai. Terus dikenali dari aktivitas yang dia sukai itu dia punya kemampuan apa sih di situ. Kita bisa aja dia untuk lebih mendalami. Kita kasih validasi. Apa untuk capek-capek yang dia capek. Itu nggak perlu berarti juga harus sudah ada hasilnya sih Bu. Tapi diametri aja dari kesaharian aja yang tampak. Dan nggak berarti juga itu harus menghasilkan uang ya Bapak Ibu. Tapi yang terlihat gitu ya. Terlihat dia punya kemampuan, punya kelebihan. Itu bisa aja dia tuh mengenali sih. Mungkin kayak biasanya sih kalau saya ajak klien-klien remaja itu kayak bikin list gitu ya dia. Sehari itu dia melakukan apa aja. Coba buat satu dua aktivitas yang dilakukan dalam sehari gitu. Apa aja dari aktivitas itu coba kenali kamu. Kamu suka apa, yang kamu sukai. Terus kamu punya kemampuan apa di situ. Kayak misalnya dia menggambar. Kayak tadi anaknya Bu Riva yang menggambar. Kemudian aktivitas menari. Nah kemampuan apa sih yang bikin dari menggambar. Misalnya dia gambarnya bagus. Mungkin juga ahli dalam menggambar. Terus misalnya kayak gambar apa sih? Abstrak apa ya? Istilah gambar. Abstrak atau mungkin... Animasi ya. Animasi kayak gitu. Nah itu bisa coba kita gali lebih lanjut. Kita ajak dia untuk lebih menguasai lebih lanjut. Nah kita ajak di situ bisa. Atau mungkin juga mata pelajarannya sehari-hari di sekolah gitu. Yang dia pelajari, dia kuasai, dia sukai. Kita bisa masuk dari situ sih Bu aja. Tidak perlu dulu target kita jauh banget harus yang sangat... Ini bisa menghasilkan uang yang banyak. Harus jadi prestasi yang hebat? Enggak. Tapi kita ajak coba aja dari hal-hal yang kecil gitu. Dikenali lebih dulu. Kemudian kita ajak dia untuk melihat kesukaan dia. Terus penguasaan apa yang dia miliki dari hal-hal yang dia sukai di situ. Kita bisa bangun di situ kepercayaan diri. Dia pelan-pelan ya. Karena dengan dia tahu bahwa dia itu punya penguasaan satu hal. Dia akan mampu mengenali bahwa dia itu punya kemampuan. Itu membangun dia akan efekasi dirinya ya. Jadi dia akan punya keyakinan bahwa dia itu mampu untuk melakukan sesuatu. Punya keberhasilan. Karena ternyata dia punya kemampuan tersendiri. Yang dia bisa mampu dilakukan. Dan dia berhasil dengan kemampuan tersebut. Begitu Ibu. Maling tahu itu kan orang tua ya. Iya. Karena itu memang yang orang tua bisa membantu dengan mengenali ya. Mungkin anak remajanya juga bingung gitu. Saya ini punya kemampuan apa. Nah mungkin dari kesarian aja kita bisa amati gitu aja dia. Pelan-pelan melihat. Mungkin dari obrolan-obrolan saat di rumah. Mungkin di media makan atau di apa pada saat nonton TV atau pada saat apapun juga. Kita bisa aja dia mungkin ya. Sederhananya gitu aja sih. Biasanya kalau saya ngajak teman-teman remaja yang kebingungan tuh. Bahwa misalnya sederhana tabel gitu. Aktivitas misalnya hari ini. Kamu ngapain aja dari pagi sampai malam tidur. Satu-dua aja di-list aktivitasnya. Terus dilihat kamu suka apa aja di aktivitas itu. Terus pengasaan apa yang kamu miliki dari situ. Nah itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Bagaimana perlu yang... Putus-putus suara saya. Enggak, enggak. Sudah coba tadi saran dari Mbak Yosi. Tapi kalau ditanya masih bilang belum tahu. Dia masuk program TAHFID. Jelas Matematika. Suka. Kalau saya lihat dia senang bahasa. Saya juga. Oh mungkin. Yang ditanya dia belum percaya. Atau masih ragu dengan kemampuan. Iya. Mungkin masih bingung juga. Memang remaja kan masih bingung. Ya dulu seperti itu ya. Tapi kita enggak usah ngapus Bu. Tapi mungkin kita bisa bantu dia. Kalau dia senangnya bahasa tuh. Apa nih? Bahasa Inggris tuh bahasa Indonesia. Kita bisa kasih ruang yang lebih besar ya. Kalau dia senangnya bahasa. Tertanya. Kamu senangnya apa yang kamu miliki bahasa. Apa yang ingin bisa dia. Memangkan dari bahasa. Mungkin kalau bahasa dia senang. Bikin tulisan. Bikin terpengar. Mungkin jadi semangat begini sih. Yang enggak apa juga. Mungkin kalau dia kasih ruang. Dia akan terbang-bang. Emang si Bu Dusia Ossia seperti ini. Emang si Bu Dusia Ossia. Anak-anak Mariko. Karena dia masih belum bisa kutusin. Tapi dari. Emang si Bu Dusia. Dia senang. Kita bisa ajak dia. Untuk. Halo Mbak. Halo Mbak. Oh Mbak. Ya sih tak kelempar kayaknya. Tunggu sebentar. Oke. Oke maaf saya terlempar lagi Ibu Bapak. Oke. Oke Ibu bisa saya lanjutkan. Halo bisa saya lanjutkan Bu. Suara saya sudah terdengar. Halo. Eva terlempar bagaimana nih? Oke. Bapak Ibu. Sudah ada. Ya sudah Bu. Terlempar lagi tadi. Oke. Oke. Suara saya terdengar. Saya terdengar Mbak. Oke Mbak. Oke baik ya. Jadi bisa begitu ya Bu. Ya dari. Tadi Bu mengatakan sudah. Kayaknya dia senang bahasa ya. Mungkin bisa diajak untuk menge-explore lebih lanjut ya. Kesenangan dalam bahasa itu. Jadi kalau sekarang ini. Mungkin emang dia belum bisa menentukan. Tapi kita mulai bisa membantu untuk mengarahkan ya. Dengan cara mendampingi. Tapi jangan kita dulu untuk kita targetkan. Kita sudah bikin kepastian harus seperti ini. Seperti itu. Enggak. Biarkan aja dia mengalir apa adanya. Kita bantu apa yang dia senangi. Dia pengen apa. Kita beri ruang aja lebih luas bagi anak kita. Seperti itu Bu. Karena memang mereka di isu segini masih bingung biasanya ya. Tapi kita mulai bisa bantu untuk mengorientasikan dirinya. Kalau mungkin senang bahasa ya. Udah mungkin diajak dari situ aja dulu. Senang bahasa senangnya apa kamu. Atau mungkin kalau pengamatan ibu. Biasanya dia bahasa apa yang dilakukan. Kayak mungkin dia. Kayak tadi saya bilang. Suka nulis cerpen. Ya. Gak apa-apa diberi ruang aja. Maksudnya dia suka begitu. Atau bikin puisi juga gak apa-apa diberi ruang. Atau mungkin senang baca buku. Ya gak apa-apa juga diberi ruang. Mungkin kalau dia senang bahasa. Terus senang baca buku. Ya kita bisa bantu tanya dia. Buku-buku apa kira-kira yang dia suka. Kita bisa bantu carikan. Misalnya seperti itu ibu. Betul. Boleh terjawab Bu Eka. Karena beliau gak bisa open mic katanya mbak. Oh iya iya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya mbak. Iya ibu. Oke. Sebentar. Saya ini karena tadi kelempar. Mbak boleh tolong dibacakan setelah Bu Eka ini. Di atasnya cat saya hilang soalnya. Tadi saya sempat kelempar. Teraduh terima kasih saya. Hilang juga Bu. Tadi kan kelempar saya. Yang di atas-atas. Tadi kan kelempar kita ya. Ada umur. Tunggu. Nah ini deh saya dari ibu. Sebentar. Baca dulu dari. Dari ibu atau bapak nih. Marselia. Saffitri. Katanya kalau cita diri positif itu. Bagaimana menanamkannya ke dalam jiwanya mbak. Cita diri positif. Seperti tadi mungkin yang sudah disampaikan dalam sesi-sesi tadi ya. Ketika saya menjelaskan. Pertama kita gak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ya. Jadi kita menggunakan saja nilai-nilai yang kita miliki. Kita merasa nyaman dengan diri kita itu seperti apa gitu. Jadi gak perlu juga kita punya standar. Standar yang kita buat. Tapi berdasarkan tren yang ada. Atau standar orang lain. Jadi kalau misalnya mengikuti tren itu. Standarnya bahwa namanya perempuan itu yang idealnya itu cantik, tinggi, rambutnya lurus. Nah kalau kita ternyata gak cantik, gak tinggi, rambutnya lurus. Apa kemudian kita harus menilai negatif pada diri kita kan tentunya tidak. Oke, jadi kita menggunakan saja nilai-nilai yang kita miliki. Kita merasa nyaman terhadap diri kita itu seperti apa. Kalau kita nyaman dengan apa yang kita miliki ya sudah. Kita gak perlu lagi pusing-pusing. Gak perlu lagi kita dengar omongan orang. Gak perlu lagi kita punya standar. Standar kita berdasarkan standar orang. Kita buat aja standar berdasarkan diri kita sendiri. Jadi kita amati aja diri kita seperti apa. Mungkin penilaian secara fisiknya. Menurut tubuh kita seperti ini. Kita punya warna kulit seperti ini. Terus kita danyakan diri kita. Kita nyaman gak sih dengan diri kita. Kalau memang gak nyaman, dicari. Gak nyamannya kenapa? Apa yang salah? Kenapa kita merasa terganggu dengan kulit kita? Misalnya kita terganggu dengan tinggi badan kita. Kita cari tahu. Kalau emang kita sudah menemukan, yaudah. Jadi karena itu standar kita. Kita gak perlu bikin standar berdasarkan standar orang. Tapi buatlah standar berdasarkan nilai-nilai kita diri sendiri, kita sendiri. Itu Mbak Bapak Ibu Marcelli. Karena akan capek ya kalau kita menggunakan standar dari orang itu gak ada ujungnya nanti. Gak akan selesai. Karena selalu berubah dan sangat luas variasinya. Kita juga gak akan menemukan akhirnya standar yang idealnya seperti apa. Karena memang gak mungkin gak pernah ada standar ideal. Karena setiap individu kan beda-beda. Perubahan biologis yang terjadi di usia remaja itu kan berbeda. Gak sama ya. Mungkin ada yang cepat di tingginya. Mungkin ada yang cepat di berat badannya. Mungkin perubahan-perubahan lainnya juga yang memang karena hormon kerjanya itu memang gak seimbang. Malahnya ketidakseimbangan hormon-hormon tubuh ya pada saat remaja. Dan itu mencapai keseimbangannya itu nanti di akhir-akhir masa remaja itu. Oke. Tidak seimbangan itu kan beda-beda gitu ya. Mungkin hati individu dengan yang lain. Mungkin ada yang percepatan di tingginya. Mungkin ada yang percepatan di berat atau di bagian-bagian mananya. Jadi pasti gak akan ketemu di lainnya. Oke. Iya. Bagus. Saya lihat di kolom chat. Ini sebetulnya ada lagi nih Mbak Yosita. Tapi tadi dari Bu Marcelia. Marcelia. Terima kasih jawabannya. Kan dengan diri masing-masing. Senyamannya anak kita. Betul. Bahkan itu pakai standar orang tua juga jangan juga gitu ya. Kan dia juga individu. Senyamannya anak kita. Oke. Kita lihat lagi pertanyaan di kolom chat Mbak. Kalau ini katanya kalau dari Bu Siti Moarova. Benar sekali pengalaman yang terjadi pada anak kita sendiri. Sudah remaja. Dekat dengan teman sebayanya. Bermainnya juga jarang mau diajak keluar bareng. Iya benar Bu. Jarang mau deh. Alhamdulillah masih berada di lingkungan positif. Bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk menasehatinya. Karena orang tua ingin A. Si anak inginnya B. Seperti yang dipaparkan tadi dalam materi. Si anak punya pemikiran sendiri. Oh ini gimana nih orang tua lagi kepengen A gitu. Tapi ternyata si anak pilihannya B Mbak. Gimana nih Mbak. Tau udah tau. Mbak Tuhannya lebih baik. Tapi gimana nih cara dilema juga ya Mbak. Oke ini mungkin kondisinya apakah pilihan anaknya Ibu lihat itu gak baik gitu ya mungkin ya Bu. Dalam kondisi seperti Ibu. Seperti itu atau Ibu punya sebetulnya sama-sama baik. Tapi Ibu menginginkan anak Ibu seperti yang Ibu inginkan. Kalau di kondisi yang kedua mungkin dilihat aja yang penting ya Bu ya. Yang apa kalau memang itu udah positif anaknya udah nyaman seperti itu ya. Kita gak perlu juga sih memaksakan keinginan kita pada anak ya. Ya sudah aja senyamannya anak apa yang dia merasa nyaman kita bantu aja kita dampingi dia. Kalau kita ada masalah kita bantu. Tapi kalau sudah nyaman ya kita kasih validasi aja kita support. Tapi kalau emang di kondisi yang pertama mungkin Ibu khawatir ya. Yang pilihan anak itu Ibu rasa itu berbahaya seperti itu. Sedangkan Ibu cara mencoba menjelaskan itu kayaknya susah gitu. Anaknya gak mau dengar. Mungkin bisa caranya bisa secara nyaman ngobrol-ngobrol ya. Saya kurang tahu juga ini yang Ibu maksud masalahnya di mana. Tapi kalau misalnya itu Ibu bisa cari bahan-bahan materi-materi. Mungkin dari medsos atau internet gitu ya. Mungkin bisa diajak diskusi di situ loh. Ibu menemukan nih loh. Ibu lihat di sini. Kalau ini Ibu yang bertanya atau Bapak-Bapak yang bertanya ya. Ibu Siti. Bahan-bahan materi kayak gini nih nemu nih. Ini kayak gini dampaknya seperti ini loh. Kamu kira-kira gimana gitu. Atau mungkin juga kita bisa buat obrolan melalui kalau anaknya punya IG ya Bu. Kita bisa follow. Kita bisa juga ngobrol melalui IG-nya gitu. Kita baca ya. Biasanya kita tuh kode IG ngapain aja. Nah itu jadi media kita komunikasi dengan anak. Karena dari situ kita tahu ya. Apa yang dirasakan amna. Apa yang diinginkan anak. Apa percakapan dengan teman-temannya. Kita bisa masuk dari situ. Misalnya kita. Eh tadi kamu sama lihat. Kamu asik banget ya ngobrol sama temanmu soal ini. Apa sih sebetulnya itu. Cari tahu dari situ Bu. Kita masuk. Kita aja ngobrol. Mungkin kalau Ibu ngelihat itu salah. Itu bahaya. Ibu bisa cari perbandingan yang lain. Kalau misalnya nanya ngotot ya. Enggak Bu. Aku maunya begini. Coba nih. Cari mungkin bahan-bahan yang lain. Materi-materi yang lain. Pengetahuan yang lain. Dia aja share lain. Biasanya lihat di internet. Atau lihat di mesos nih. Coba lihat nih. Coba kamu lihat juga yang disini kayak gini. Kira-kira gimana ini. Kayak gini kalau diterusin. Kira-kira ada bahayanya enggak. Dampaknya gini. Seperti ini. Kira-kira kamu takut enggak kayak gini. Oh enggak kamu seperti ini. Tapi jangan kita menyalahkan. Memarahi atau menggurui. Gitu nadanya ya. Kita menjadi teman diskusi. Jadi teman ngobrol yang enak buat mereka. Dan kalau memang remaja itu dekat dengan media sosial. Kita bisa juga gunakan media sosial. Atau mungkin kalau dia punya tokoh panutan idealnya. Kita bisa masuk juga dari situ. Kita lihat mungkin Instagram tokoh idealnya. Kalau misalnya ada hal yang positif. Kita bisa aja dia untuk mengikuti. Misalnya lihat tuh tokoh ideal kamu tuh kayak gini. Kamu kepengen enggak seperti ini. Misalnya gitu jadi media. Pokoknya kita cari media yang enak ya bu. Untuk ngobrol sama anak. Karena memang enggak akan masuk. Kalau satu arah sifatnya. Mengatur, mengarahkan, ngajarin. Enggak akan mau dia dengar. Tapi kita harus jadi teman, sahabat, teman ngobrol. Kita memposisikan kiri-kiri itu setara dengan mereka. Kita jadi temannya mereka. Seperti itu caranya. Oke. Jadi intinya yang pertama komunikasi dua arah itu. Diskusi dua arah itu sangat diperlukan. Yang kedua sometimes kadang-kadang kita juga perlu ikhlas ya. Dengan pilihan si anak. Kalau tadi syaratnya pilihannya ternyata enggak buruk-buruk anak. Enggak buruk juga. Belajar untuk ikhlas itu memang sebagai orang tua yang memiliki anak lemaja. Gampang susah gitu ya. Saya pengalaman punya anak lemaja juga gitu. Oke. Kata Bu Siti. Anak saya itu kuliah. Saya ingin dia tinggal di pondok. Santren gitu ya. Daripada ngekos. Maksudnya tinggal di pondok itu di rumah ya Bu Siti ya. Halo Ibu. Oh oke tapi dia enggak mau. It's okay. Baik Bu Yosita. Kalau saya lihat di kolom chat sepertinya sudah habis ya. Iya. Baik. Gak ada lagi yang mengajukan pertanyaan. Boleh silahkan. Ada lagi yang masih ingin mengajukan pertanyaan? Oh. Ini Bu Siti menjawab ya. Santren. Iya. Oh jadi anaknya. Ibu ingin tinggal. Anaknya lebih baik tinggal di pesantren daripada ngekos. Tapi dianya enggak mau. Ini mungkin bisa ya. Mungkin bisa dilihat juga ya alasannya apa. Kalau mungkin Ibu alasannya karena khawatir dengan pergaulan dia dikos-kosan. Itu sih bisa juga sih. Seperti menggunakan cara yang tadi ya Bu ya. Dajah ngobrol. Dajah diskusi. Mungkin bisa Ibu masuk juga melalui Instagram ya. Dari apa pembicaraan yang biasa dilakukan. Minah dia itu bisa Ibu masuk. Atau mungkin juga kalau masalah Ibu lebih murah dipondokan karena mungkin secara biayanya. Itu juga mungkin bisa didisikkan dengan anaknya ya. Iya. Disebutkan saja dengan anaknya. Ini anggarannya budgetnya untuk sampai lulus kuliah cuma ada segini. Kalau misalnya kamu masuk kosan segini. Jadi itu nanti budgetnya kepake buat bayar kosan-kosan. Nanti mungkin buat yang lain jadi enggak cukup anggarannya. Dia aja aja boleh diskusikan juga. Anak juga perlu tahu. Karena bisa orang tua. Jadi juga anak mulai belajar untuk budget ya. Budget keuangan. Lalu kita membuat materinya seperti itu. Buat-buat aja anak untuk mulai membuat budget anggaran ya. Usah aja aja untuk ikut di kursi. Buat-buat aja untuk ikut di kursi. Ya. Baik. Mudah-mudahan sudah terjawab Bu Siti. Oke. Terima kasih masukannya. Baik. Masih adakah yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Coba adik-adiknya remaja yang ikut. Ada enggak yang mau bertanya langsung? Ada yang mau bertanya? Teman-teman di sini ada mungkin teman-teman remaja yang ikut jadi peserta dan mungkin ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan loh. Mumpung ada kesempatan bisa bertanya secara langsung. Ada yang mau bertanya langsung nih Mbak Yosita tuh susah loh dicarinya loh. Aku aja mau nyari waktunya Mbak Yosita susah banget. Nah pagi nanti nyari sendiri Mbak Yosita susah banget. Mumpung ada Mbak Yosita di sini. Silahkan. Oke. Ada yang open mic siapa ya? Oh. Bu Sifa mau bertanya langsung? Bu Sifa Usharif. Silahkan. Oh enggak kayak ini ya. Oke baik. Sepertinya mudah-mudahan sih dengan diamnya itu sudah merasa tercerahkan dengan materi Mbak Yosita yang luar biasa. Dari kita tadi jam setengah empat dan itu relate banget. Dengan di sini sepertinya banyaknya orang tua dan guru yang memiliki putra-puterinya yang di usia remaja. Terima kasih banyak Mbak Yosita untuk paparannya. Tapi sebelum closing boleh enggak ada pesan apa sebetulnya untuk closing statement singkat aja dari Mbak Yosita pesan apa yang mau disampaikan. Baik itu. Untuk adik-adik remaja, orang tua atau guru terkait dengan tema kita hari ini. Body and school. Ya. Oke silahkan. Mungkin kalau sebelum menutup ada satu lagi yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu pesan teman-teman. Itu adalah melakukan refleksi diri ya. Dari materi yang sudah dibahas tadi. Jadi nanti sebetulnya ingin melihat gitu loh gimana perasaan puas tidak dengan dirinya. Yang dirasakan saat ini apa. Yang dipikirkan apa. Yang dilakukan apa ketika merasa puas. Dan apa yang dilakukan ketika tidak merasa puas. Dan kalau enggak merasa puas itu apa. Sebabnya kenapa itu bisa membantu. Untuk teman-teman remaja ya mencari solusi dalam keluarnya ya. Tapi mungkin saya enggak bisa tayangkan. Oke. Iya ya. Saya benar tidak puas dengan bentuk diri saya. Karena yang saya rekan adalah. Yang saya berkirikan adalah. Yang saya raku ketika saya dapatkan dengan diri saya adalah. Apa ini bisa menjadi apa ya. Enggak persi. Tapi bisa dilanjutkan lagi ya. Di rumah oleh teman-teman remaja. Nah, bagi sekalian. Yang menampingi. Mbak Yosita suaranya putus-putus. Padahal penting banget di closing statement-nya nih. Bahkan terlempar malah ya. Mudah-mudahan Mbak Yosita masuk lagi. Ibu dan Bapak jangan lupa. Ayo follow Instagram atensi anak remaja. Sambil menunggu Mbak Yosita nih kelempar lagi sepertinya. Kauan tunggu sebentar. Halo Mbak Yosita. Oke, belum. Mbak Yosita sudah join lagi kah? Halo, halo. Oke, ibu dan Bapak. Jangan lupa follow Instagram atensi anak remaja. Bagi yang tidak bisa hadir di hari H. Itu semua rekaman seminar atensi. Bisa diakses di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. YouTube Atensi Anak Remaja. Ya Mbak, menghilang daripada. Hilang. Oke, baik. Kemudian tadi untuk ini ya. Pesan terakhirnya ya. Mungkin ini aja ya. Kita nggak perlu bikin standar ya. Nggak usah menstandarkan diri kita dengan standar orang lain ya. Untuk citra diri, citra tubuh, ataupun kondisi fisik kita. Kita buat aja standar berdasarkan diri kita sendiri ya. Nilai-nilai yang kita miliki supaya kita merasa nyaman. Karena nggak akan ada habisnya ya. Kalau kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain itu aja sih kuncinya. Keren banget. Jangan pernah membanding-bandingkan ya. Capek banget. Oke. Terima kasih banyak Mbak Yosita. Kita cukup struggling. Tapi terima kasih. Karena saya masih angin kencang ini sampai saat ini. Oh, iya, iya. Terima kasih banyak Mbak Yosita. Untuk materi. Bapak yang sudah hadir juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua yang sudah didiskusikan di hari ini bisa diaplikasikan gitu ya. Dan untuk adik-adik di sini yang ikut hadir juga bisa mendapat pencerahan dan bisa mengeksekusinya gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk narasumber kita Mbak Yosita Pramadyani, juga Ibu dan Bapak peserta. Jangan lupa hadir kembali di seminar atensi di bulan Februari nanti. Untuk tema dan tangga waktunya follow Instagram atensi anak remaja. Baik, dengan demikian saya tutup seminar atensi kali ini. Terima kasih banyak Mbak Yosita. Semoga sehat selalu narasumber. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya agak cepat-cepat ngomong ya. Saya terlalu cepat bicara mohon maaf ya. Karena saya takut ini. Yang takutnya hilang sama sekali sinyalnya. Terima kasih Mbak Yosita. Terima kasih Mbak Yosita. Terima kasih Mbak Yosita. Waalaikumsalam. Kita tutup Zoom-nya. Sampai ketemu di seminar atensi bulan Februari.